Intro Setelah kita pulang Apa yang tidak pernah terjadi di sini, terjadi Setiap kali saya bergerak dengan Annabelle Jika saya bergerak dengan aksidensi Saya akan kehilangan mobil Kenapa pindah? Eh! Kancur suara! Bu? Dia takut Ini adalah sesuatu yang Atau pindah satan Yang akan pindah Seseorang yang pindah Satan Dan kemudian? Dan kemudian saya tidur Di sana Dan kemudian saya Tidak 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 Nama saya Puput dan itulah cerita dari saya. Hai sepertinya kita berpaksa ini ya Iya ini kayak apa ya tidak asing ya telur bukan itu asin-asin ini banget ya tas masuk tuh kayak ada nyelat baunya pedes debunya lah gimana pedes debunya karet berapa ya 3 karena ini sih mbak fabrik-fabrik yang ini kalau jalan jangan di gudak-gudak ya pelan-pelan jalan begini kayak putri selalu ya ini ya oke sara diks kita sekarang sudah ada di lokasi yang waktu itu kita pernah kita bisa duduk sekarang udah siapin meja oh enggak apa nih disini duduk ya duduk yaudah ntar aja apa nih nah ini enak nih aduh emang pengertian sakit pinggang gitu pelan-pelan ya gua pelan-pelan kok tadi gimana pelan-pelan oke sara diks kita ada di sebuah lokasi yang memang dulu pernah kita datangi tahun-tahun berapa dua ribu sekitar dua ribu kayaknya sembembelas deh sebelum sebelum covid sih pokoknya masih ada dulu masih ada lagi iya pokoknya judulnya penyakit hati jadulnya kalau kamu pernah enggak inget ya ini lagi mengingat loh ini jadi sebenernya gini loh sebenernya aku tuh pengen banget balik ke lokasi yang ada hantu susan inget gak tolong dong sekali-sekali inget tau aku gimana susan kalau udah gede mau jadi apa ya itu tapi inget gak tempatnya iya disini kan bukan iya bukaan iya lu ketempelan kunti jadi gue ketempelan itu sofian yang suka ditempelin kunti ke anak gue lagu enak lagu enak iya gua iya bang fad lagi nelpon sama siapa gatau kita lagi di hs terus ada kunti yang nempel ke bang fad ngeng plak ngengie gua aja gak tau iya kayu iya thompson terus yang bang fad ini sulap pindah wuuh keren keren banget lagu enak enak ini episode yang mana kayaknya banyak ini episode campur-campur yah penyakit hati iya bang fad pindah langsung ke portal langsung ke portal dimensi lain iya terus udah gitu dia nyalain itu lampu tiba 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 oh iya enggak 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 ini yang lupa gak cuman gua doang ya saradik juga pasti ada beberapa yang lupa kayaknya ya PR gua harus udah nonton selamanya kasih kasih liat dong iya nah pasti ya pasti kasih liat dulu dong ada linknya juga nanti dibawah ada judulnya penyakit hati nah itu dia ubek ubek aja tuh ya jadi sebenernya aku pengen banget ke lokasi itu cuman udah dicek ternyata sudah rata tanah which is good oh bukan ini lokasinya buka bukan which is good ya which is good because anjay karena because berarti kan mau digunakan untuk sesuatu jadi udah bisa digunakan lagi nah tapi aku memang ini bener bener latar tanah-latar tanah bangunannya di abisin semua iya tapi jujur aku masih penasaran sama sosok Susan ini jauh gak sih tempatnya dari sini? jauh jauh ya kosyon ini masih dibawah ya iya tapi aku akan berdoa buat Susan karena kayak aku ngerasa ada yang belum selesai gitu nah makanya sekarang kenapa aku ajak kalian kesini lagi ini sebenernya untuk mendatangi lagi tempat yang pernah kita datengin siapa tau waktu itu ada yang terlewat iya iya. ​yakan? biasanya kan kayak gitu mungkin waktu dulu aku yang ah gak ah udah gak bisa gitu. dan mungkin kan sekarang dengan kemampuannya yang berbeda mungkin bisa membantu gitu yah mungkin iya Divya Allah ya Cristo udah upgrade juga kan iya kali ini mah kalo kata sop yang iya os udah 16 luc Voor art emang iphone nya udah nih lu nah deh nei belum sabar har que cha tue po eh yaudah iyudah hmm�eh yaudah kita waktu itu disini 2 episode atau 1 episode jadilkah satu yah cuman satu satu yah cuman satu ya Rivera aja dibawa oooh iya hujan waktu itu lakakanya hujan uuman uh pantes ya ini rasanya pas masuk kesini tuh kaya kering banget debunya kerasa banget ya dulu lembab kali ya terus sama dulu kalo ga salah tuh kita pada anak tuh pada ketakutan inget ga? pas mau jalan ke arah sana ada beringin oh gua inget gua inget ada tempat mandi disitu ya sama kali ya eh sumur kok kali sih sumur tuh yang bulet kan sumur tuh daging yang pake telur daging tuh sumur iya iya gua inget tuh Aji yang sama Aji Adi kan ya? yang Aji Engkel Aji Engkel dimana Aji Engkel oh tuh berapa lagi? gua ga ada tau Aji Pucet ini Aji yang cengkelak gitu cengkelak ya? salah yang kita openingnya di lapangan basket oh iya itu dibawah tuh kalo ga salah ada sumur kan lapangan basket sama ada pohon kelapa gede gede sebuah eh kita udah berapa episode sih guys kayak udah seru banget ya berapa ratus sih kita? berapa ratus ribu sih? emang ya? udah berapa juta sih namanya? puluh juta sayang ini episode perdana setelah 10 juta subscribernya iyaa kan udah gue bilang langsung jumawa tuh wajah pahit wajah pahit orang dikirim ke tempat busu jatuh cinta iyaa wah hatinya belum terlatih mba otot sudah terlatih engga bang wat dulu itu bang wat itu adalah kayak intelnya gitu kan jadi di nomi telur? bukan kayak aku nyuruh Fadi oke lo harus kesitu lo pokoknya mau pelajari mereka nyusup lah itu memang nyusup ya? eh ribet tau nih gara-gara mba ngomong kayak gini om ho ngomong kayak gini kenapa sih? kakak ada yang ngomong kayak gini kenapa sih? cinta sama kontennya diari misteri sara bang fat berarti sekarang bisa dong? bang fat disini ada apa aja? AP di premiere juga begitu kemaren wah sekarang udah dibuka ya udah bisa ya? bisa AP ya gitu aja gapapa kok kayak pusing gue jawabnya lah rasanya jadi mba dong ha? rasanya jadi mba lah itu lah kalo mba kan memang bisa ya kan lu bisa tapi lu yang denial lah astabuallah astabuallah iya jadi aku mau cerita sedikit ke sara diks oke ya tau lu bentar tadi kan ngomongin masalah majapahit iya itu itu bilangin suruh nontonnya dimana ntar ga ada yang tau lagi oooh oooh karena ga ditayangin disini iya di dms min plus 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 mak tuh liat dulu ganti jam tangan tu aja udah dms plus tuh tuh pamin gue ganti namanya jadi pak plus iya pamin ganti iya bener di dms plus nonton jadi kalo misalnya belum tau arah ceritanya ini kenapa kita ngomongin majapahit jadi semuanya itu cerita sudah terangkum dalam episode yang ada di dms plus iya waktu kemaren kita penelusuran ke semarang episode spesial bareng sama kkd dan juga om hall nah ini kalo misalnya saradix bingung jadi memang kita ini soul group jadi dulunya untuk yang percaya reinkarnasi aku percaya banget jadi aku dulu sama fadi emang pernah sama sama di salah satu masa di majapahit jadi fadi memang aku tugaskan untuk membaur dengan orang orang di daerah musuh untuk mempelajari musuh eh ternyata hehehe dia jatuh cinta ya kiranya gak terlalu lagi jadi dia sakit hati terus dia balik lagi terus udah gitu harusnya kan aku mau hukum dia ya tapi aku copot dulu supaya dicutikan dulu lah gitu tapi tidak dihukum harusnya dihukumnya gitu doang seharusnya dapet hukuman yang berat cuman aku iya dong jantanya kan berkhianat harusnya dikebiri ya harusnya di enggak enggak copot kebiri sebenernya gak berhanyat juga karena dulu aku baik banget jadi kayak aku mengerti oh yaudah gitu tapi kasian juga karena dia bener-bener sakit hati waktu itu kalo wisnu dulu ada di ee mataram iya itu beda timeline lagi cuman dulu wisnu juga pernah sama mba beda timeline tuh sama bang fadi beda lagi pokoknya seru deh kita kalo pademian itu di jepang iya ip di jepang ip padem lagi ngasah pedang enak ngasah pedang wow oh my christ gitu kayaknya udah gue tinggi-tinggi loh asap pedang loh iya gitu pokoknya nonton aja jangan lupa download dan berlangganan jangan tanggung-tanggung berlangganannya setahun ya oke bisnu pada saat kita tadi masuk kok ketawa sih iya 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 terus bis ini ya ini ya nge-recall tempat ini nge-recall tempat ini jadi pada saat bisnu tadi masuk yang bisnu rasakan apa apakah masih sama tuh bertambah masih sama pas pada saat kita jalan yang di yang udah tinggi-tinggi tuh alang-alangnya tuh sama apa entitasnya tapi pas pada saat naik tangga itu kok ada kayak ada yang baru gitu iya ada yang besar ada yang kayak ini dulu belum ada nih iya mba juga merasakan hal yang sama pada saat naik tangga either belum ada atau Nuno ga sensing betul maksudnya bisa jadi antara itu cuma mba juga ngerasa ada tambahan maksudnya memang ada energi yang tadinya tidak ditemukan ada sekarang nah tapi pas masuk sini juga ada Nuno kayak sempet pengen nge-recall sambil ngerasain ini dulu apa sih terus soalnya juga lupa nih disini dapet dapet apa dan siapa besoknya tapi Nuno langsung dapet maksudnya kenceng dari belakang sini gak tau deh ini kayaknya ada jalan deh ada 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 nah di waktu itu kita ketakutan setengah mati disitu disitu karena ada pocong pocong gudoi banget dan kita semua ketakutan memang oh iya iya di situ yang narik dari belakang situ yang nge-ceng terus Nuno coba kalo ga salah ya dibawah tuh kan ada yang ada sumur ya jadi ada beberapa kayak kunti tapi trangisme tuh dibawah wow inget ga? wah masanya tapi ga sensing bukanya kan langsung glowing coba 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 perem coba 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 ga bisa mah jauh harus kesumur dulu ga usah kan dari sini kan pake mata batin ga bisa jangan ditungguin lama ya nanti juga bisa bibi kok iya lanjut oke Bisno tadi bilang ketarik sama yang belakang jadi memang kalo sekarang ngerasain di daerah sini emang ga tau apa sebelaknya lagi ini ada sesuatu jadi sumbernya itu ada sebenernya dan mungkin waktu pada saat dulu itu kita ga tidak ada sensing atau tidak emang yang nyatanya itu malah justru si pocong ini ngocop ini tapi sebenernya dia itu adalah kaki tangannya atau tampilan depan dari sosok yang ada di belakang oke dan ini sosoknya kalo mbak sih rasanya jahat ya maksudnya bukan energi yang netral juga emang kayaknya keras dan ga baik oke hmm sosok hitam gitu iya yaudah kita sekarang mau langsung lockdown atau mau jalan-jalan sedikit iya kesana belum langsung lockdown itu ga sampe abis iya ga sampe abis maksud doang oke boleh silahkan sop yan ini iya lagi itu serem lagi yang ini ya ini kesini tuh udah ga bisa ngapa-ngapain ya udah gini dong ga bisa ngapa-ngapain iya 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 abis kaget iya oke go 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 bisa ga mas bisa 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 coba bang fat yang berani iya 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 ayo silahkan u ini yang rubuh ya wah wah gila wah gila lu dimana rubuh? udah rubuh parah ini wah gokil tau kesini nih yang pincang nih oke aku ga tau di di belakang ini apa tapi secara energi memang ada sesuatu yang besar, mungkin besar itu maksudnya bukan sosoknya tinggi besar, tapi kekuatannya yang cukup dominan tapi memang gelap nah, si sosok ini yang belum tahu bentuknya yang gak terlalu, maksudnya kayak kayak gelap, bayangan gelap tapi gimana ya jelasinnya ya kayak asep terus kayak ada percikan api cuman dia begini nih, kayak bikin gerakan gini nih kayak vum, vum, vum gitu di belakang nah, si sosok yang ini itu dia kayak punya semacam kayak tali pengikat gitu nah, si tali pengikat ini tuh kayak ada banyak sosok di bawahnya dia jadi sosok-sosok yang di bawahnya dia ini adalah mereka-mereka yang tersesat atau yang meninggal karena penasaran akhirnya di... apa? dipakai atau di... apa ya? absorb apa? di... diserap diserap energinya dan digunakan untuk dia gitu nah, si sosok-sosok yang tersesat ini biasanya wujudnya akan digunakan oleh yang besar ini untuk memanipulasi orang disini nih oh, ini waktu itu ya? ini nih, iya terus itu agak mual ya? iya, ini tuh tuh di pajak tubang vet disitu, disitu tuh inget gak sih kita waktu pas kita... episode spesial yang ada om, how, kakaknya sama si bunda anak ada satu space yang di lantai berapa terus space-nya tuh begini nih terus kita ngebahas masalah lorong yang di belakang yang sendiri ini kan mirip nih iya iya lu inget kan? dan waktu itu si bunda anak sempet bilang bahwa lorong yang kayak gini tuh bisa jadi ya iya, bener makanya tadi pastinya kok kok gua agak mual kita gak ditelusuri dia itu bener banget nah, apa tuh kalau center itu manfaat? disitu oke udah disini ya oke agak mual ya, lu mau gak? iya ngap kenceng disini ya yuk pustai kayak dapet disitu tiga yuk center pusat bisa ketarik gitu ya gitu cuman kita lihat aja kalau misalnya memang ada sosok yang terperangkap yang memang sejatinya masih bisa dirijak ngobrol dan bisa dipisahkan tapi belum tahu kita lihat dulu gimana? perasaannya di atas Busno? aku sih agak mual dikit dong semuanya neken kalau boden tuh kayak ketekan dan emang di ujung sana tuh ada satu sosok yang cukup dominan terus Nunu ngerasa kayak gak tahu yang Nunu belum bisa ngelihat secara keseluruhan cuman ee lehernya mau putus jadi ini lehernya udah 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 ngampleh gitu ya? kenyal sedikit lagi udah oke berarti ini adalah sosok yang yang di perangkap atau yang digunakan energinya sama sosok yang besar jadi sosok yang besar ini bentuknya kayak gini jadi kayak kayak bayangan ada asep ada bayangan hitam ada percikan api nah dia kayak gini kayak sauron tapi bukan bukan mata cuman kayak kayak core apa gitu kayak ada ada wave-nya gitu ya? nah itu jahat maksudnya ya gelap gitu kayaknya itu deh yang jadi mungkin ya sekalian afirmasi yang leher mau putus ini dia korban tapi akhirnya di absorb sama dia nih persis dan gak cuman yang itu jadi ada banyak ada tidak terhitung tapi sosok-sosok yang tersesat ini yang yang memang diambil diculik di apa ya di sandera sama dia gitu karena digunakan dan ada beberapa juga yang memang digunakan wujudnya untuk memanipulasi orang untuk kepentingan dia apapun itu jadi kita harus terus hati-hati tapi gak apa-apa juga nanti kita lihat juga kalau misalnya memang masih ada yang kira-kira bisa dipisahkan dan sejatinya masih bisa di ajak ngobrol mungkin tapi kan kita lihat nanti ya yuk boleh silahkan Jika hati-hati mundur ya kita kesini gak sih kemarin? oh iya bener ha? iya dulu kesini oh iya nono inget nono inget nono inget iya nono disini waktu itu udah tapi dulu tuh gak selebat ini ya hmm enggak dan dulu tuh kalo dulu kayaknya masih ada kacanya deh enggak ada enggak 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 tapi minyak segini aja nih sampai, sampai situ tau gak karena waktu itu inget dulu-dulu banyak melawat kita nggak mau masuk sayapnya hitam dingin ya lepas ini ya enak lu masih sensing sosok yang sama mbak disini kenapa yang lu masih sensing? badannya tinggi panjang-panjang gitu bukan besar ya tapi tinggi panjang gimana? sini area sini sama sana sih tapi ada yang baru nih mbak? ada ini ada perempuan nih ada perempuan baru disitu sensingnya perempuan tinggi peribumi nggak? itu looksnya nggak tau ya mungkin kayak udah similasi sama energi lain nama no? nggak tau dia nggak disini sama nggak ya? seron dong ngeliat mukanya serem dia agak ngintip dan mukanya cukup mengintimidasi gitu loh kayak gitu di sebelah sana oh iya lah ya beribumi ini? ngeliat gak? pas di pintu udah dimatiin aja ya itu sih itu tuh pas di belakang ini kak tuh keren ya pak pas dilewatin sama anak-anak tuh tetep ada nih disolve gitu di in between mereka lembus gitu hmm segini palennya segini nih tadi yang teribumi mbak ini sih wah anjing harus hati-hati banyak berak nih wah gua takut sih gua tak berak nih kenapa? yang pribumi kenapa? rambut tuh di di keripatin gini badannya badannya jauh lebih pendek dari mbak agak kecil pake bukan keben tapi ada ini mbak gini ada ada talinya kayak pake yang dalem gitu ya? itu namanya apa ya? dalem daleman kebaya daleman kebaya jadi tali ini ini ada kancing bawahnya kain iya kebayanya kalo luaran kebayanya tuh kayak kebaya mbak yang dipake ke pantai inget gak? namanya disini udah dapet nama gak? bang fat kalo dapet huruf kasih tau ya? iya u ada ije aja ya? iya ada ije nya ya? ada ije sama u? entah yuni entah yuli entah yuni arti oke ije yu sih ini sosok yang terempuan berkemen berkemen yang tadi disitu di pintu iya tapi bukan yang serem ya? bukan yang serem yang dimana lagi nih? disitu sama yang gue bilang segini tingginya segini beri bumi kemben hitam di bebet apa gimana? bukan kemben daleman kebaya putih warnanya itu broken white ada talinya kayak tali bra gitu ada kancing itu baju dalem gitu tapi luarannya gak dipake? enggak bawahannya apa kain? kain dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku apa? Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton iya ini orang tuh kayak kayak orang mabok tau gak jadi ada dan dari tadi dengan lantang dia selalu bilang babu babu berkali-kali gitu ini nuk kayak ada yang hilang terus kayak kayak beler gitu nah aku curiganya dia tuh dikasih apa iya dikasih dikasih minum gak tau deh apa ya ini ya nah cuman aku kayak apakah tadi aku pikir si tuan belananya jahat atau gimana gitu enggak ini kayak jadi persaingan diantara si babu dan nyai-nyai ini gitu ini dia sedang mengandung ya mengandung bayi si tuannya iya namanya ada y-nya ya ya gak tau aku juga sensing ada y-nya soalnya terus apa lagi ya itu yu kalo gak yuli uni arti uni yu pinter bang fat sekarang good job jadi yuli itu adalah nama pemberian dari tuannya dia dipanggil yuli sampe ada omongan si tuannya ini suka banget gitu sama dia wah makasih bang tepat yuli gitu namanya yuli cing jadi mungkin yang lain jadi ngiri atau si main nyainya itu ngiri mbak aku nanya tadi yang mbak liat ada tiga anak kecil itu cewek semua yang paling kecil laki-laki yang bayi gak tau ya gak keliatan berarti ini pure kecemburuan ya iya karena yang nyai satu kan udah punya anak tiga tuh terus kayak mungkin mendengar percakapan bahwa atau ngomong kalo dia seneng banget si tuannya sampe mau dibawa ke belanda dirawat anaknya gitu dibunuh gak? dibunuh sama nyai-nya sama lady of the house berarti si tuannya tuh gak punya istri juga disitu ya istrinya di belanda iya istrinya di belanda iya cuman akhirnya dari semua banyak babu nyai atau apapun itu yang ada disitu si tuannya ini tuh akhirnya jatuh cinta sama ini iya ini kayak spesial ya ini apa ya sedangkan yang udah punya tiga anak dari si tuannya ini congkak jadi song kan diangkat derajatan naik tuh terus dia jadi kayak yang berasa pemilik rumah nah itu ini kan lebih muda juga terus ternyata dia apa ya mungkin karena dia ngerasa dibuang sama ibunya terus dia di si tuannya nih sayang akhirnya dia juga timbul kayak oh iya udah gue ngurusin dia tapi dia ngelakuin semuanya tuh dengan sepenuh hati gitu jadi dia bener-bener ngurusin mijitin nyuci kakinya kayak gitu-gitu loh kayak kayak men-transurfing banget ya hmmm dan si tuannya kayak kelpok-kelpok cip-cu kalo ketesepnya cuman kasian ini yang lagi hamil dan hamilnya ini udah melentung kok ini perutnya tuh gimana? siapa nih? eh? yang satu lagi yang mana? yang jahat iya kan nanti dia gue sansing nah ini persis nih persisnya kayak gini maksudnya? persisnya kayak gini tadi siapa nih? bicara sama saya eh? kenapa? permisi apa gak bicara sama saya? apa gak bicara sama saya? apa gak bicara sama saya? oh iya oh iya bicara bisa bicara iya iya bicara iya iya namanya siapa ya mbak? iya 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 namanya siapa emang? siapa dad iya iya katanya mau bicara kalo gak mau bicara yaudah gak usah ngomong ini siapa lu tadi? ngelar gimana? sebelum sebelum tadi kamu disitu ya? ini kenapa nih lehernya nih? sakit hah? kenapa dipegangin? kenapa lehernya? kenapa ini lehernya? iya tau kenapa lu? gak tau gak tau katanya kenapa? belom tau belom tau kenapa lehernya sakit? saya melihat anda tadi iya tau bukan gua sih iya masih sakit ini? iya tau udah lama kamu disini? iya iya oh yang dibelakang lu tadi kamu dibelakang ya? iya tau iya kenapa ku bisa memputus? udah tau kenapa kenapa sih kenapa? cerita dong kalo lehernya mau putus ini kalo gak dipegang lepas iya coba 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 emang lepas ini coba mana sini coba mana sini? coba mana huah lepas gak coba lepas gak? Udah lama kamu disini Yaudah yuk Pegang lagi Biar gak lepas Kasian Kameran gue Boleh tau apa yang terjadi dengan anda Tadi kamu ngapain di belakang Mau digambar boleh gak Boleh digambar Boleh 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 Coba lihat dulu muka cantiknya Coba mana muka cantiknya digambar dulu Lepas Saya Lepas 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 Diikat sama Oh Kamu diikat sama yang di belakang ya Gimana caranya Tolonginnya Kok bisa diikat He Ini tolongin Diikat sama belakang apa Kepala yang mau copot nih Oke Ini nampak coblok ke kepalanya ya pas gue lepas tangannya coblok kepalanya itu yang di belakangnya mau masuk iya yang belakangnya lu lagi gambarin lu berarti gambarin yang kepalanya mau coblok tadi berarti di belakang itu tuh ada sosok gelap lagi ini belum siapa? oke habis ini udah dapet gambarnya silahkan dikasih liat dulu ke iya dari awal ya yang si Yuli oh Yuli dulu oke boleh kasih liat beneran nama Yuli cantik ya no? maksudnya manis anaknya manis dia memang sayang sih sama tuannya sih dan aku ga ngeliat ada paksaan disitu ya maksudnya memang she's genuinely yaudah nih gua menerima hidup gua jadi seorang babu gitu dan seorang maksudnya yang yaudah gua helper dirumah ini iya walaupun harus nginggalin keluarganya gitu ya bukan nginggalin keluarganya iya maksudnya di dijual no sama ibunya iya maksudnya putus hubungan gitu iya dia sakit maksudnya sakit disitu masih kecil dituker pake buat gimana sih kayak sama se... buat sandang pangan papan atau apa itulah kantongnya juga ga ada degede ama cuma segini bang nanya ga usah no ga usah di debat dia no ga usah di debat ya percuma jadi biar aja dia ngomong kita paling gini gini no Yuli jadi dia memang ya yang lain bukan yang lain ada satu si lady of the house itu cemburu ya cemburu banget Nyai yang punya tiga anak nih dengan si tuannya ada satu bayi tuh gua ga tau siapa ya pokoknya ada bayi juga di rumah itu aku ga tau mungkin dari gundik yang lain dari masih toddler bayi? oh bayi? iya totlernya ada anaknya si Nyai yang ngebunuh dia jadi memang anaknya si Nyai itu dua ya? ha? anaknya si Nyai? tiga tiga tiganya iya ada satu lagi bayi ada empat anak ada empat anak tapi yang anak si Nyai cuma tiga aku cuma ada lihat lagi satu bayi oh ini baru tapi ga tau anak siapa bukan anak ke dia nah sama nih lagi hamil cuman memang si tuannya itu ke dia tuh kayak ekstra gitu loh kayak seperhatian segala iya kayak bener-bener bedalah nah semuanya itu berubah pada saat dia disuruh pindah ke ruangan apa maid servant yang di dalam yang di dalam jadi dinaikin kastanya kali ya jadi kalo misalnya yang lain itu di luar iya ee maid servant itu cuma ada orang pilihan gitu iya dan biasanya memang ada helper-helper yang emang udah tua emang udah emang jadi udah dipanggilnya kayak simbolnya lah iya gitu nah helper yang mukanya masih agak cakep dan gak tua ya itu si Nyai itu yang agak ngelonjeng agak apa? apa? anjing lah ngelonjeng apa? ngelonjeng apa? ngelonjeng sofian astubalasim ngelonjeng apa bahasa indonesianya ngelonjeng gua udah ke inggris-inggrisnya ngomong gua sekarang bangke ngelonjeng apa sofian ngelonjeng 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 somong 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 ya kayak gitulah sena sena ngelonjeng nye nying sena enak banget ngomong nying nying gitu lah ya kayak gitu nuh yaa setangkap anjay ee seperti biasa ini dikasih ini nuh jadi dikasih apa namanya dikasih minum itu ya itu bikin bikin mabuk dalam keadaan dibikin apa tapi sebenernya tujuannya mau diracun gitu jadi aku gak tau minuman itu apa disitu terus berarti emang ada modus operandi dari dari si emang mau dimusnahkan karena tau ada anak pokoknya semuanya berubah semenjak tau dia hamil semakin tuh gitu dan dia kayak di bener-bener apa ya perlakuannya juga berbeda jadinya gitu jadi memang sangat diberikan minum kayak racun yang bukan langsung mematikan gitu ya iya jadi pelan-pelan kasian loh dia jadi kayak jadi kayak suffering dulu suffering menderita dulu gitu iya ya berapa hari lah gitu cuman bener-bener kesakitan dan aku ngeliat ini ya darah ya no jadi ini apa ada perdarahan jadi pas pertama kali aku sensing itu aku ngeliat tuh kayak memang dia tuh orang lagi mabuk tapi dalam mengekspresikan kesakitan gitu mbak iya kasihan terus kenapa bisa linger dia apa yang bikin dia linger mungkin dia lupa juga ya lupa nunggu sih gak ngeliat ada dark inna regis atau apa dan segala macem iya dia lost jadi mungkin kayak udah lama terlalu lama lost tadi maunya mencari jalan oh bilang ini apa mencari jalan apa tapi kayaknya dia jawab itu tuh mencari jalan tuh karena dia emang lost aja disini dia juga masih bingung iya bingung jadi waktu pas meninggalnya itu tuh dia dalam keadaan pusing berat kayak mabuk berat gitu linglung gak kuat jadinya pas meninggalnya juga dia masih bingung bisa kali ya dan mungkin dan yang di recall sama dia itu adalah momen sakit hatinya dia itu pada saat dijual sama mabuknya sendiri sakit hati mungkin bukan dendam tapi dia lebih gak terima iya lebih sakit hati gak terima kayak lo yang ngelahirin gue lo jual gue untuk bisa lo makan kenapa lo gak nyuruh gue kerja cari uang aja gue bisa melakukan apapun kok untuk lo makan tapi lo malah nyerahin gue gitu marah lebih rich sakit katanya ini sakit gitu oke sosok leher putus eh leher hampir putus nah ini yang udah dimanifestasi letus wisnu silahkan wisnu anjih serem juga cuy ini gak tau ya karena ini kan udah manifestasi dari dark energies dibelakangnya dia gitu iya iya jadi kayak gak tau nih apa tujuannya dark energies pake dia gitu entah dia untuk entah untuk feed feeding dia tuh gimana atau nah yang gue penasaran adalah backgroundnya dia tuh kayak gimana kenapa bisa bisa terjadi kayak beneran kayak apa mau dipegang tapi tapi belum selesai gitu loh lompat tadi ngeliatnya ini udah ditebas cerok gak abis cerok oh gak abis kalo biasanya kan headless kan pleng udah gitu ini masih ya buat dikit lagi udah udah hampir perfect circle ininya dari belakang bukan sih orang jepang yang ngebunuh ya dari belakang bukan sih itu hmm sini dari sini ini gak tau dari belakang maksudnya dia adalah perempuan yang dijadikan pekerja seks tadinya memang mungkin oh iya nanya juga sempet mikir itu sebelum jepang masuk memang pekerjaannya dia tsk tapi jepang masuk kan ada banyak perempuan yang diculik yang dipekerjakan di satu rumah gitu kan dia gak happy lagi ya Nuk disitu jadi kayak orang gila jadi kayak kena metal gitu dianya terus mulai ngelawan flip gitu dia flip ya mulai ngelawan mulai ini mulai apa sempet dihukum juga aku ngeliat dia keadaannya di chain makanya kalo diliat ini oh i see badannya kan kayak gini ini beneran kayak gini Nuk iya apa kayak malnutrition malnutrition iya terus ya gak sakit kekurangan makan apa segala macem diikat terus akhirnya di di apa ya digorok dan dia apa ya yang mengucap kata-kata yang kasar itu Nuk iya iya karena memang kasar orangnya iya jadi ha gatel debu debu batu terus ini jadi state nya tuh hampir sama sama kalo bisa lu ingat mbak suka cerita Ance oh kayak gitu ya jadi memang udah udah delusional udah karena karena keadaan perang gak kuat dia itu paksaan terus seks menyimpang terus sama ngerasain dia tuh suka kayak self harm gitu lho mbak iya kalo misalnya bisa lu perhatikan juga di tangan itu banyak ini banyak apa banyak nah makanya ini apa di PSK yang kerja disitu kalo udah ada luka-luka kayak gitu gak bisa kerja lagi iya tapi dia sengaja supaya dia supaya iya tapi sayangnya pada saat itu ada beberapa ada sebagian orang-orang itu suka seks menyimpang dia masih digunakan juga tapi karena dia ngelawan sampe ngegigit nuk jadi dia kasar udah agresif banget iya jadi dipisahkan diikat dipasung gak dipasung sih kayak rantai apa diikat di rantai sih teman di belunggulah semuanya akhirnya dieksekusi udah cuman dia statenya begitu makanya akhirnya di lost soul yang diambil sama sosok jahat gitu tapi gak usah ngomong lagi kita akan doa deh kayak karena yang ini mau masuk ke mbak terus yang di belakangnya dia lagi iya gak usah ya gak usah ya nanti gitu ya jangan ya yuk mau kemana ya iya 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 oke wuh gila debunya eee malam ini malam ini malam ini ku sendiri duduk sepi ih bu enggak ya udah tadi kentutnya udah mulut bukan pantat eh oke jadi malam ini kita sudah set up untuk lockdown bener ya iya oke tapi malam ini aku sebenernya gak mau lockdown jadi aku maunya dukding iya eee lilin itali dibawah gak ini dibawah mobil dibawah ada oke jadi malam ini akan ada yang dukding ini sama sekali gak ada yang tau cuma aku sendiri yang tau iya lagi iya lagi iya lagi iya lagi iya lagi iya lagi akhirnya kalian bisa merasakan yang ada disana banyak dari kanceng ga nyala lagi bangso yeeeeee yeeeeee gimana? disini merinding sendiri ya kan bener kan? atau... aduh merinding sis besti besti ganteng itu siapa ya oke jadi malam ini kita akan panggilkan pssss panas bukan ini lilin itali ya nanti akan ditemani oleh lilin itali tapi sebelumnya pasti akan diantar dulu aku nganterin kesana nanti sama dika mungkin kirain kita udah pake doa ga usah lah mau diambilin gambarnya ga? nganterin dia biar ketahuan takutnya siap ya? yang lain oh yang lain yang lebih gampang oke oke siapakah? kirain tauin mbak ga ada, mau dong satu kamera dong, satu kamera dong ada kesitu dengan samsung gitu lu calon dipilih, kok sosok kerja lu muka lu harus keliatan ekspresinya muka lu harus keliatan ekspresinya deng deng kita liat ekspresinya oke malam ini dapet ga? malam ini yang akan duk ding adalah adalah nadiv yai istir wah sosok kerja lu megong kamera ini aduh kalau semua jomong kamera lah ga bisa lu ngalasan apa lu ga nanti dikasih kamera dan visor visornya bener juga ya nanti dikasih kameran lo kengoknya ok oke tenang istiiiiiil wow istiiiil coba pada-pada aja coba tumpah jadi ini gaada yang tau ya hari ini duduk di ga? gaada yang tau yaa haa? kaget ga? lu pake klipen ga sih? kaget ya iya minta klipen dong ya kan ini mau di interview ga sih gausah deg-degan ga? udah pegang aja pegang? deg-degan semangat kan belum, kan belum pernah kan? lu belum pernah sama sekali dukding dika udah dong sama diri tapi lu udah pernah nanya sama temen-temen lu yang lain pas dukding rasanya gimana? oh bagus apal-apal 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 udah pake dulu klipennya udah mandi belum sih asem banget kayaknya lu jadi nanti di ruang ini yang sudah di setup kamera akan ada satu sumber cahaya ini lilin itali nanti Nadief harus komunikasi sama kita komunikatif kayak ngobrol ngobrol melalui ht hati istu mantep yang mau ngantar kesana siapa kasian nih? oh usah sendiri aja udah gede istian biar keliatan kerja lu gua kasih modalin kamera nih istu istu berani gak sih? berani dong hebat good job good boy lo center gak? gak perlu kalo udah ada ini siap? kalo misalnya emang udah rasa gak nyaman ada sesuatu yang gak enak tapi kasih tau ya nampaikan tangan gak? boleh jangan ntar ya beruji mulu silahkan silahkan beruji nyali sendiri beneran beneran nih gak ada yang ngantri dong ada ada kamera ceritanya kalo misalnya memang ada ghost pada sosok ada ghost ghost yang mendekat dia begini itu akan bunyi cuman kalo bener-bener dia begini akan akan seperti ini efeknya ya gitu cenah kali ini mah kali ya jadi buat ghost-ghost yang ada disini caranya gitu ya kalo misalnya emang mau deket gini tuh kasih tau kalo kamu ada kalo misalnya tuh pegang aja tapi aku gak tau juga deh kamu bakal bisa kalo mau bunyiin atau engga cuman dicoba aja ya it's okay good job kalo ada ghostnya bingin 2 ratus ini ini saya taro sani ya oke go langsung record ya bawa eh lewet atas langsung record kan itu record ini ya oke aman jalan seken ini yuk nyala-nyala 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 gimana bok kok bok bok nih gua berarti jalan-jalan kan ya iya di situ gue nggak mau balik bareng ah gimana ceritanya ayo motor-motor kok kurang nyaman ini jangan cepat oke lalu oke aman 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 dadah oke siap eh kok ini nggak fokus aman 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 oke maafin bok альные eh enak sudah membuang I love you